Halo teman-teman kembali lagi bersama channel Ablem dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang 10 makhluk mitologi paling terkenal di dunia namun sebelum kita memulai pembahasannya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ablem oke langsung saja kita mulai pembahasannya makhluk mitologi adalah makhluk yang keberadaannya sebenarnya tidak diketahui apakah nyata atau tidak cerita tentang makhluk mitologi ini biasanya tersebar dari mulut ke mulut sejak zaman dulu nah dari banyaknya makhluk mitologi yang ada di dunia ini kami telah merangkum 10 makhluk mitologi paling terkenal di dunia lalu makhluk mitologi apasajakah itu berikut inilah daftarnya versi channel Ablem Leviathan Leviathan adalah makhluk laut raksasa yang mempunyai kulit bersisik tebal yang digambarkan seperti naga atau ular yang hidup di dasar laut dalam makhluk ini juga mempunyai mata yang bersinar yang digunakannya untuk melihat di dalam kegelapan laut Leviathan mempunyai kebiasaan menghancurkan kapal dan melahap manusia dengan tubuh raksasanya itu makhluk ini juga dikatakan disebut dalam Alkitab Manticore Manticore adalah sosok makhluk mitologi yang pertama kali terkenal di daerah Persia Manticore sendiri digambarkan sebagai seekor singa berkepala kakek tua yang juga mempunyai suara yang sangat mirip dengan suara manusia selain itu digambarkan pula Manticore ini mempunyai ekor yang mirip seperti ekor kalajengking namun bisa mengeluarkan duri layaknya panah makhluk ini akan berpura-pura menjadi sosok kakek tua dengan wajahnya itu dan juga suaranya yang mirip manusia untuk menipu mangsanya ketika kemangsanya mendekat maka Manticore akan langsung melahapnya tanpa sisa Phoenix Phoenix adalah burung abadi yang digambarkan mirip seperti burung elang dan mempunyai nyala api di sekujur tubuhnya makhluk ini dikatakan abadi karena setiap seribu tahun sekali mereka akan merasakan bahwa hidupnya akan segera berakhir lalu burung Phoenix akan membangun tumpukan kayu dan membiarkan dirinya terbakar api setelah burung Phoenix tua terbakar menjadi abu burung Phoenix muda pun akan muncul dari tumpukan abu itu untuk memulai kehidupan yang baru naga naga adalah makhluk mitologi yang digambarkan sebagai reptil terbang raksasa yang bisa menyemburkan api secara garis besar naga bisa dibedakan dari wilayahnya yaitu timur atau Asia dan juga barat atau Eropa di Asia sosok naga biasanya digambarkan sebagai makhluk besar bertubuh panjang layaknya ular mempunyai empat kaki bisa terbang dan juga bisa menyemburkan api sementara di Eropa tubuh naga tidaklah panjang mempunyai empat kaki dan juga sepasang sayap yang digunakan untuk terbak Hydra Hydra adalah seekor monster yang mempunyai banyak kepala dengan tampilan yang mirip dengan naga ataupun ular mahluk ini juga dikatakan sangat sulit untuk dibunuh karena ketika kepalanya dipotong maka akan muncul dua kepala baru dalam mitologi Yunani hanya sosok Hercules saja yang mampu mengalahkan monster yang sangat mengerikan ini dikatakan Hercules berhasil mengalahkan Hydra dengan membakar leher monster ini menggunakan obor sebelum kepala baru dari monster ini tumbuh Putri Duyung makhluk mitologi paling terkenal selanjutnya adalah Putri Duyung Putri Duyung adalah dalam mahluk yang digambarkan setengah manusia dan juga setengah ikan dalam beberapa karya fiksi seperti film ataupun novel Putri Duyung selalu digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat cantik yang mempunyai tubuh bagian bawah berupa ekor ikan namun Putri Duyung juga mempunyai nama dan juga ciri fisik yang berbeda-beda di setiap negara kapa kapa adalah makhluk mitologi yang sangat terkenal yang berasal dari negara Jepang kapa digambarkan sebagai sosok makhluk air bertubuh kecil seperti anak-anak makhluk ini mempunyai kaki berselaput seperti katak berparuh seperti unggas dan juga mempunyai tempurung layaknya kura-kura selain itu ciri khas dari kapa adalah cekungan seperti mangkuk di kepalanya yang berisi air kapa sendiri dikatakan sebagai makhluk yang cabul yang suka memperkosa manusia dan juga membunuh anak kecil sentaur sentaur adalah makhluk mitologi Yunani yang digambarkan sebagai sosok manusia berkaki kuda sentaur sendiri digambarkan sebagai makhluk liar yang buas dan dipenuhi hawa nafsu mereka sangat suka berkelahi mabuk-mabukan dan juga memperkosa manusia namun ada satu sentaur bernama Siron yang digambarkan sebagai sentaur yang baik dan juga pintar dalam hal pengobatan yang pada akhirnya dia menjadi guru bagi sang dewa pengobatan kreken kreken adalah sosok makhluk mitologi yang digambarkan mirip seperti gurita atau cumi-cumi namun mempunyai ukuran yang sangat amat besar kreken juga dikatakan sering menghancurkan kapal-kapal yang melewati daerah kekuasaannya dengan tentakel tentakel raksasanya kreken sendiri pertama kali disebutkan dalam kisah Islandia abad ke-13 yang melibatkan dua monster laut yaitu half gufa dan juga linkbaker dan sosok half gupala yang diakini sebagai referensi dari sosok kreken ini Pegasus siapa yang tidak kenal Pegasus? Pegasus adalah makhluk mitologi Yunani yang sangat amat terkenal yang merupakan seekor kuda putih bersayap namun tahukah kalian Pegasus adalah anak dari Medusa dan juga Poseidon ya Medusa yang diperkosa oleh Poseidon akhirnya mengandung Pegasus kemudian Medusa yang berubah menjadi sosok monster yang menyeramkan akhirnya dipenggal oleh Perseus dan saat kepala Medusa terpenggal lahirlah sosok Pegasus sang kuda terbang yang sangat terkenal ini nah itulah 10 makhluk mitologi paling terkenal di dunia versi channel Ablem semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman oke terimakasih jangan lupa like komen dan subscribe channel Ablem selamat menikmati